baik saudara-saudara pertandingan sudah dimulai ditandai dengan titupnya pelut oleh wasit wasit veteran dari Sinawarjo yaitu abarif-abarif pada sore hari ini adalah pertandingan persahabatan antara Sibar FG anak asuh daripada Bapak Kartono menghadapi dari anak-anak tiga putra agung anak anak asuh daripada Bapak Iyasa bergetahui pada sore hari ini adalah sore hari ini adalah merupakan persiapan daripada anak-anak Sibar FG yang insyaallah hari minggu besok akan melakoni laga for feel yang dilaksanakan di Stadion Jenggol Sidoarjo serangan dibangun oleh anak-anak dari Sibar FG dari sisi kanan ada rezeki berbahaya mudah ditangkap oleh penjaga gawang daripada anak-anak dari tiga putra Pak Agung anak-anak dari binaan Pak Yasa serangan sih di berganti kedua tim saling jual beli serangan bola dikuasai oleh Ipan Marifan Deni mainkan si kulit bundar umpan kepada Rizky Rizky siapa yang dituju kepadam Marifan terjatuh saudara terjadi pelanggaran bola Hai Marifan kembali saja ke penjaga gawang Deo umpan kepada Lukman siapa yang ganti tujuh mudah saja bola ditangkap oleh penjaga gawang daripada anak-anak tiga putra agung berbahaya serangan balik dibangun dari anak-anak tiga putra agung nampak dari sisi kanan mendekati gawang terjadi pelanggaran setelah-setelah berbahaya shooting saja langsung ke gawang namun bola masih melambung diatas mistar gawang daripada penjaga gawang Sibara FC yang dijaga oleh Deo Deo selamatlah sudah gawangnya dari kebobolan sekon masih sama kuat kosong-kosong belum terjadi gol pada pertandingan sore hari ini antara Sibara FC anak-anak asuan daripada Bapak Kartono menghadapi anak-anak tiga putra agung FG ternyata bola masih tepis oleh penjaga gawang Deo Deo selamatlah sudah gawangnya dari kempuran-kempuran anak-anak dari tiga putra agung ini nampak ini Pak Hadi Pak Hadi mendampingi anak didiknya anak buahnya melakoni pertandingan uji coba menghadapi anak-anak tiga putra agung FG tendangan pojok angkat saja angkat saja syuting langsung ternyata bola masih menyamping di sebelah kanan daripada penjaga gawang Deo ternyata bola masih dekat dengan penjaga gawang Mas Deo selamatlah sudah gawangnya dari kempuran-kempuran anak-anak dari tiga putra agung sekor masih sama kuat kosong-kosong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pidang selamat menjaga gawang Deo ternyata sehingga selamatlah sudah kempuran-kempuran anak-anak dari tiga putra agung sekor masih sama kuat kosong-kosong alias kacamata belum menjadi gol pada pertandingan sore hari ini OK kita ada gol terjadi cerita oleh sedanan nanang mengelabui menjaga gawangnya mohon maaf teman-teman terlupa untuk mengambil videonya skor sementara 1-0 kemenangan daripada anak-anak Sibara FC itu anak-anak Asubina daripada Bapak Kartono nampak disitu Adit mainkan si kulit bundar skor masih 1-0 mudah-mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang Dio lunak-lunak saja karena datangnya bola tidak begitu keras skor 1-0 kemenangan dari anak-anak Sibara FC Alhamdulillah pada sore hari ini Bapak Kartono bisa mendampi anak didiknya anak-anak daripada Sibara FC yang pada sore hari ini melakoni laga persahabatan dengan menghadapi Tuan rumah itu dari Tuan-anak Sibara FC dari Sibara FC dari Sibara FC ya saudara serangan balik Oh namun umpannya terlalu melambung sehingga harus keluar dari lapangan rendangan gawang untuk anak-anak Sibara FC skor masih tetap sementara 1-0 kemenangan anak-anak negara FC ternyata anak-anak daripada tiga putra agung bisa menyambahkan kedudukan lewat kerjasama yang cukup api yaitu umpan dari sisi sebelah kiri skor sama kuat 1-1 antara anak-anak daripada Sibara FC berhadapan dengan tiga putra agung FC masuk juga ini pemain veteran ya dari pada Sibara FC setelah Alvan Alvan menggantikan setelah nanang yang pada pertandingan sore hari ini tinggal menghitung menit sekitar saja skor masih sama kuat 1-1 tendangan shooting dari Adit ternyata masih melambung di atas Mister tergawang berbahaya di sana nampak ada Adit bola masih dan akhirnya usai sudah pertandingan pada sore hari ini antara tiga putra agung sebagai tuan rumah anak-anak didik daripada Pak Yasa kedatangan tamunya dari Sibara FC yaitu anak-anak daripada binaan Bapak Kartono skor sama kuat 1-1 oke baik saudara-saudara selesai sudah pertandingan pada sore hari ini jangan lupa setelah menonton video ini untuk memberikan dukungan ke channel saya channel youtube saya yaitu vlog wauni dengan cara satu subscribe dua like tiga komen dan share di media sosial kalian agar anda semuanya bisa mendapatkan info info terbaru dari video yang saya upload terima kasih jazakum lu khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga bravo olahraga tetap jaga kesehatan jaga imun di masa pandemi covid-19 dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin terima kasih